selera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membahas tentang satu tema dan juga teori tentang selera dan konsep tentang selera ini disarikan dari konsep dan teorinya mengapa kita perlu membahas selera atau taste karena selera ini bukan hanya sekedar saya suka atau kamu suka sesuatu tapi selera ini terkait dengan cultural hegemoni hegemoni kultural dan selera ini menunjukkan kelas sosial mari kita lihat tiga hal yang akan kita bahas tentang Pierre Bourdieu dan sosial capital dan selera Bourdieu seorang sosiolog Perancis dan intelektual yang sangat tinggi dengan dinamika power di dalam masyarakat jadi karya-karyanya terutama tentang sosiologi budaya terus sangat berpengaruh dalam bidang-bidang yang banyak ditekuni orang saat ini yang menjadi riset interest seperti di bidang antropologi media, cultural studies pendidikan, popular culture jadi kita akan membahas tentang salah satu salah dua konsep dari Pierre Bourdieu kita pahami dulu bahwa karya pemukiran Pierre Bourdieu ini lebih banyak menengahkan bagaimana kelas-kelas sosial terutama kelompok penguasa dan kelompok intelektual membangun privilege sosial mereka selama berkenalasi meskipun dalam masyarakat industrial penguasa sering digamukan bahwa peluang dan mobilitas sosial itu bisa dicapai melalui pendidikan formal tapi persoalan ini dipertanyakan oleh Pierre Bourdieu jadi Bourdieu banyak mengupas tentang bagaimana dinamika kuasa di dalam masyarakat terutama cara-cara yang halus yang tidak kentara bagaimana kekuasaan itu ditransfer dan bagaimana social order itu dipertahankan di dalam sebuah generasi maupun antar-generasi nah bagaimana power itu ditransfer atau dipraktekan dan diturunkan dan disebarkan ada dua konsep yang dia yang dia bahas untuk membahas itu yaitu tentang capital atau modal dan arena atau field sementara bagaimana kelas sosial atau patangan sosial itu dipertahankan dalam suatu generasi cross generation itu melalui konsep tentang ice atau sel kita akan bahas yang pertama tentang modal sosial jadi modal atau kapital itu definisinya adalah sejumlah aset tertentu yang bisa menghasilkan atau yang memberikan satu hal yang produktif dia menjelaskan bahwa capital itu bukan hanya berupa uang atau hanya ekonomi jadi capital itu atau aset tersebut bisa berupa berbagai bentuk paling tidak ada empat ada economic capital atau modal ekonomi yang kedua modal budaya yang ketiga modal sosial yang keempat modal simbolik atau simbolik capital nah capital yang kita pahami secara umum itu adalah modal ekonomi atau economic capital yang bisa berupa uang bisa berupa perusahaan bisa berupa sebuah bisnis itu economic capital atau modal ekonomi yang kedua yang dimaksud dengan modal kultural atau cultural capital itu berupa misalnya kompetensi keterampilan kualifikasi jadi kalau anda lulus kuliah S1 jadi sarjana itu modal kultural nah modal kultural ini memungkinkan pemilik modal ini untuk memobilisasi otoritas kultural ini jadi bisa menjadi modal untuk melakukan ekonomi untuk mendapatkan ekonomi capital maupun untuk capital yang lain sementara yang disebut dengan social capital atau modal sosial itu berupa social network atau jaringan sosial atau manubiman yang terlembang yang keempat yang disebut dengan simbolik capital ini yang harus dipahami karena sangat penting modal simbolik modal simbolik itu namanya simbolik tidak konkret tidak langsung melihatkan tapi efeknya nah ini jadi contoh dari modal simbolik ini seperti prestis penghormatan honor attention attention perhatian kalau di internet di net sos itu berapa banyak orang view berapa banyak orang lain itu adalah modal simbolik ya kan karena bagaimana menarik perhatian orang perhatian orang itu menjadi satu modal yang penting ya dalam teorinya peer coaching ini masing-masing modal yang berbeda ini bisa berkaitan satu dengan yang lain jadi modal simbolik itu bisa menghasilkan ekonomi bisa mempengaruhi modal ekonomi bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh modal sosial dan modal simbolik modal simbolik ini sangat penting sebagai sumber kuasa jadi sekaligus juga harus diperhatikan bisa jadi juga menjadi sumber kekerasan simbolik jadi ketika kekuasaan berdasarkan modal simbolik ini dilakukan oleh pihak yang dominan pihak yang mempunyai kekuasaan yang dominan terhadap orang yang marginal maka akan muncul simbolik violence atau kekerasan modal sosial ini ini didasarkan pada pengatuan akan yang disebut modal yang bukan hanya ekonomi tapi juga pertukaran sosial berbagai modal dan keuntungan dalam berbagai bentuk konsep berju pada dasarnya berlandaskan pada teori reproduksi sosial dan kekuasaan simbolik karya atau konsepnya bojo ini menekankan adanya problem yang harus dihadapi oleh masyarakat yaitu problem struktural dan akses yang tidak setara yang tidak sama terhadap berbagai macam sumber daya yang ada jadi tidak semua orang punya akses yang sama terhadap pendidikan tidak punya akses yang sama terhadap bagaimana bisa masuk menjadi PMS misalnya di institusi negara ada struktural constraint ada hambatan struktural dan ada akses yang tidak setara nah ketidaksetaraan akses dan hambatan tersebut karena apa? karena perbedaan kelas gender dan baik yang berikutnya kita akan membahas tentang taste atau selera berdasarkan pada buku yang disusun yang ditulis oleh Pierre Bourdieu tahun 1979 buku bahasa inggrisnya berjudul distinction social critic of the judgment of taste aslinya berbahasa Perancis distinction nah Bourdieu mengembangkan teori kelas sosial atau social stratification berdasarkan selera orang memilih baju memilih musik memilih makanan itu bukan sesuatu hal yang netral tapi berbasis kelas sosial jadi ada hal yang penting untuk diperhatikan disini selera ini menjadi indikator kelas seseorang kenapa? karena kecenderungan untuk konsumsi musik bacaan tontonan film makanan pakaian itu terkait dengan posisi seseorang di dalam masyarakat selera ini bisa digali lebih lanjut bagaimana orang membuat pilihan pilihan tentang pakaian yang dia konsumsi bacaan yang dia konsumsi kemudian tontonan film yang dia konsumsi nah disini ada yang disebut proses internalisasi preferences jadi internalisasi pilihan pilihan terhadap berbagai macam konsumsi tadi kelompok atau kelas-kelas sosial tertentu akan punya pilihan-pilihan terhadap berbagai macam tadi ya konsumsi jadi misalnya dangdekoplo itu dianggap selera kelas menengah kebawah selera bawah kenapa karena ada apa namanya ada pilihan dangdekoplo model umah yang klasik dan sebagainya jadi dangdekoplo itu bisa dilihat menunjukkan selera dari kelompok atau kelas sosial yang berbeda-beda sehingga muncul varian nah lebih lanjut kita jelaskan bahwa tes asal atau selera itu menjadi contoh yang penting untuk memahami hegemoni budaya dan bagaimana kelompok-kelompok atau kelas-kelas dalam masyarakat itu dibentuk jadi selera itu bukan hanya dipengaruhi oleh modal sosial dan modal ekonomi saja tapi juga modal budaya jadi bagaimana modal budaya itu tertanam dalam diri seseorang atau didapatkan oleh seseorang itu merupakan satu mekanisme yang mekanisme ini disebut sebagai reproduksi sosial atau juga reproduksi kultural dari kelas yang berkuasa mengapa kok kelas yang berkuasa karena yang paling menentukan misalnya musik yang untuk paling hits itu siapa? orang-orang yang punya kekuasaan di bidang musik itu yang akan paling menentukan taste atau selera musik jadi selera itu sangat terinternalisasi pada diri seseorang taste atau selera itu menunjukkan identitas dari kelompok sosial mana dia pada umumnya menurut Bourdieu bahwa social mobility atau mobilitas sosial itu sangat sulit dilakukan jadi kalau seleranya kelas bawah ya akan sulit menikmati atau mengkonsumsi yang biasa suka dengan dangdut koplo misalnya itu akan sulit menikmati opera itu contoh dari bagaimana selera itu sulit untuk berubah dengan kata lain menghambat mobilitas sosial selera kultural dari kelompok yang berkuasa atau dominan kelas jendalung mendominasi selera dari kelas sosial yang lain memaksa individu baik laki-laki maupun terkuat secara ekonomi dan secara budaya untuk tunduk atau ikut terhadap selera yang digaungkan oleh kelas baik jadi demikian semoga bisa dipahami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati